Kemuka Yudocon Saudara, Yudocon mulai memasang strategi baru Yaitu bertarung dengan jarak dekat Sementara Elias Tikal terlihat sudah mulai menurun staminanya Dimana kekuatan pukulan tangan kirinya sudah begitu menurun Namun demikian pada orang di ketujuh tadi kedudukan masih sama Maksud kami kedua petinju bertanding seimbang Berapa tahun yang lalu Thomas Americo menentang Seoul Mambi tetap kekala Dan yang kedua malam inilah Elias Tikal sebagai penantang terhadap juara dunia dari IBF Yaitu Yudocon dari Korea Kedua petinju melancarkan uppercut kekulan Yudocon masih terus mendesak dengan badannya Sedangkan Elias Tikal berhasil melancarkan uppercut kiri terhadap rahang sebelah kanan dari Yudocon Elias Tikal tidak menuruskan saudara-saudara Walaupun tadi dia sudah di atas angin Memberikan pukulan uppercut kiri Tidak kena sekarang Aprikat dari Elias Tikal Badannya mengena sekarang Kembali pelipis mata sebelah kanan dari Yudocon Elias Tikal Kesempatan yang baik dia tidak melancarkan Oh Samel merangkul Kesempatan yang baik tadi saudara-saudara bagi Elias Tikal untuk melancarkan Tapi tidak demikian Dia mungkin masih menunggu Sekali lagi 15 ronde yang akan berlangsung Antara kedua petinju Sampai jumpa